Shalom Sobat Muda, senang dapat menjumpai Sobat sekalian melalui Renungan Kaum Muda Youth for Christ bersama saya, Pendeta Yesi dari GKI Kayu Putih, Jakarta. Renungan kita hari ini, Rabu 8 Maret 2023 ditulis oleh Pendeta Henrikus A.R. dengan judul Mata Lalat yang didasarkan pada Injil Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 11. Nah sebelum kita membaca firman Tuhan, yuk mari kita berdoa. Ya Tuhan pada saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami bisa fokus merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami sehingga kami juga dapat menjadi pelaku firman di dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Yud, yang menjadi pusat refleksi kita adalah Yohanes 8 ayat 7. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Sobat muda, suatu hari Pendeta Henrikus, penulis renungan ini membuang sampah di depan rumah. Di situ dia melihat Lalat berkerumun dalam tumpukan sampah. Nah, dia juga mengamati kondisi di sekitarnya dan melihat bahwa ada tanaman bunga di dekat sampah tersebut. Namun yang menarik adalah tidak ada satupun Lalat yang menghinggapi bunga itu. Nah, di situlah dia melihat dan menyadari bahwa Lalat hanya memilih dan melihat sampah untuk menghinggapi sampah dibandingkan bunga di dekatnya. Dalam kehidupan ini ada orang-orang tertentu yang hanya melihat keburukan orang lain loh. Di dalam teks Alkitab hari ini dikisahkan bahwa ada ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang farisi yang membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Masalah perempuan itu mereka gunakan untuk mencoba Yesus. Wah, melihat hal tersebut Yesus tidak langsung menanggapinya. Ia membungkuk dan menuliskan sesuatu di tanah. Setelah itu ia justru menantang orang yang tidak berdosa untuk melempar batu pada perempuan yang mereka bawa itu. Akhirnya tidak ada seorang pun yang melempar perempuan tersebut. Nah, kisah ini tidak mengajak kita untuk membiarkan dosa. Sebaliknya, Yesus tetap membenci dosa perzinaan. Namun ia memberi kesempatan kepada perempuan tersebut untuk memperbaiki dirinya. Yud, di dalam hidup ini mungkin kita berjumpa dengan orang yang berdosa. Tugas kita tidak hanya melihat kekurangan itu, tetapi pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan agar orang itu bisa hidup lebih baik lagi. Jadi, daripada melihat sampah pada orang tersebut, kita justru harus melihat bahwa mereka tetap layak untuk dikasihi. Mari kita berdoa. Ya Bapak, ajar kami anak-anakmu agar kami tidak hanya melihat kekurangan orang lain dan membicarakannya, tetapi ajarlah kami untuk terus melihatnya sebagai manusia dan juga menolongnya untuk hidup lebih baik lagi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Engkau menolong kami karena kekuatan kami adalah dari Engkau. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Sobat Muda, demikianlah renungan kita hari ini. Selamat menjadi saluran berkat bagi sesama dengan cara saling menghormati dan mengasihi. Tuhan memberkati kita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0, 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton!